Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman subscriber Hidayah Tripmania Mudah-mudahan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini Benar-benar menjadi amalan ubudiah kita Menjalankan berbagai macam hal yang diperintahkan oleh Tuhan kita Teman-teman sekalian Dalam kesempatan kali ini kita akan Membahas tentang suatu pertanyaan Ada pertanyaan dari teman seperti ini Allah itu ada di mana? Saya cari-cari di timur, di barat, di utara, di selatan, di atas, di bawah Di dalam diri, di luar diri Saya tidak bisa menemukannya Sebenarnya Allah itu di mana? Oke kita lanjut ya Allah itu ada di mana? Ada yang menjawab Allah itu ada di mana-mana Berarti Allah itu ada di timur Allah itu ada di barat, di utara, di selatan, di atas, di bawah Allah ada di dalam, di luar Allah diri maksudnya Ada yang mengatakan Allah itu sangat dekat dengan diri kita Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita Jadi Allah itu sangat dekat dengan diri kita Tetapi orang tersebut tidak bisa Ya si penanya itu tidak bisa Belum bisa menemukan Sebenarnya di manakah Allah itu Sudah melakukan pencarian ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, dan lainnya Karena mereka belum bisa menemukannya Nah ini yang terpenting Sedangkan ada jawaban Allah ada di mana-mana Kemudian Allah ada di dalam diri, di luar diri Tetapi ada orang yang mencarinya belum menemukannya Masalahnya apa? Ketika dicari ke timur Katanya Allah ada di timur Tetapi setelah mencari ke timur Tidak menemukannya Dimana sih Allah itu Allah dekat dengan urat nadi kita Dekat melebihi dekatnya urat nadi kita Dekat tapi tidak bisa menemukannya Nah Pasti ketika ada seseorang Sudah melakukan pencarian Dan belum bisa menemukannya Pasti ada permasalahan Ya Ada permasalahan Oke Saya gambarkan begini Allah itu ada di Baitullah Allah itu Bait itu rumah Baitullah Kalau gambaran jasadnya Gambaran fisiknya Baitullah itu Ka'bah Di Mekah Di kota Mekah Ketika orang Pergi ke Baitullah Baitullah itu rumah Allah Yang disimbolkan sebagai Baitullah Yang ada di kota Mekah Orang yang akan berkunjung ke Baitullah Mereka diwajibkan Menggunakan pakaian ikhram Pakaian putih warnanya Pakaian yang terbebas dari jahitan manusia Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang Akan menemui Allah Akan bertemu atau usul kepada Allah Maka siapkanlah dirimu Untuk Mensucikan diri Sifat putih itu Kemudian terbebas dari jahitan manusia Jangan sampai Menggunakan sifat-sifat manusia Artinya sifat manusia Adalah keinginan-keinginan manusia Yang secara umum Memang hanya Berdasarkan keinginan-keinginan Tinggalkan itu semua Pakai pakaian baju yang putih Artinya suci Nah ketika di Baitullah itu Seseorang juga Membaca talbiah La baik Allahumma la baik La baikala syarikala Ya Allah aku memenuhi panggilanmu Sambil tawaf Sambil mengelilingi Ka'bah Sambil mengelilingi Baitullah Artinya apa? Artinya adalah Dalam keadaan apapun Kita harus selalu zikir Selalu ingat Bahwa kita itu Kembali kepada Allah Dua ya Dengan zikir Tadi yang pertama itu Sucikan dirimu Yang kedua Zikir Harus terus Menerus Ada lagi ketika Melakukan Ibadah haji Kebaitullah Ada istilah Mencukur rambut Artinya apa? Cukurlah rambutmu Ketika engkau akan Menghadap kepada Allah Mahkotamu Lepaskanlah Cukurlah Hilangkanlah Ketika seseorang Menghadap kepada Allah Dia masih membawa Tahta Membawa Kesombongan Kesombongan Diri Niscaya Dia tidak akan Sampai kepada Allah Buanglah Ya Tahtamu Buanglah Jabatanmu Hilangkan Semua Kemelakatan Terhadap Keduniawian Kemudian Ada lagi Berkumpul Ya Di suatu tempat Namanya Padang Arofah Dikumpulkan Di tempat itu Bersama-sama Seluruh Masyarakat Yang akan Bertemu Dengan Allah Disitulah Kita harus Sadar diri Bahwa manusia Sebenarnya Tidak ada Apa-apanya Walaupun Jumlahnya Banyak Walaupun Jumlahnya Besar Walaupun Disitu Banyak Para Para Pejabat Para Orang-orang Alim Para Apa namanya Raja Dan lain Sebagainya Mereka Itu Sama Harus Mempunyai Sifat Kebersamaan Untuk Satu Tujuan Untuk Selalu Bagaimana Diri Kita Mengedepankan Lillahi Ta'ala Jangan Sampai Kita Selalu Mengedepankan Keinginan Keinginan Perilaku Dunia Ada Lagi Melontar Jumroh Bagaimana Sesuatu Yang Tidak Baik Mari Kita Lemparkan Mari Kita Buang Jangan Sampai Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Menjadikan Kesesatan Diri Kita Kembali Kepada Allah Selalu Melekat Pada Diri Kita Jadi Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Orang-orang Yang Akan Mencari Allah Kembali Ke Bait Allah Akan Musul Kepada Allah Bawalah Berbagai Macam Hal Makna Makna Ketika Kita Menjalankan Ibadah Haji Bayatullah Secara Fisik Berada Di Makkah Kota Makkah Nah Sekarang Bayatullah Yang Hakiki Yang Sebenarnya Itu Dimana Sehingga Sananya Allah Yang Sebenarnya Itu Ada Dimana Ya Sebenarnya Betullah Itu Ada Di Dalam Kolbu Setiap Manusia Hakikinya Itu Betullah Itu Ada Di Dalam Setiap Kolbu Setiap Hati Manusia Jadi Kemana Kita Harus Mencari Bayatullah Ketika Kita Kemekah Adalah Perjalanan Fisik Kita Tetapi Yang Sebenarnya Adalah Ketika Kita Melakukan Perjalanan Fisik Kemekah Maka Diharuskan Juga Diupayakan Juga Ditindak Lanjuti Juga Adalah Perjalanan Ruhaniah Kita Menuju Kepada Bayatullah Yang Ada Di Dalam Hati Kita Lalu Lalu Bagaimana Ketika Kita Tidak Sampai Kepada Mekah Di Bayatullah Apakah Kita Akan Bertemu Allah Nah Ini Pertanyaan Yang Sulit Untuk Dijang Tetapi Kita Bisa Menjawab Secara Hakikinya Saja Hakikinya Setiap Orang Itu Bisa Menemukan Allah Tetapi Harus Menggunakan Perjalanan Ruhaniah Kalau Hanya Sekedar Perjalanan Fisik Tidak Akan Sampai Jadi Maksud Allah Ada Dimana Mana Adalah Bagaimana Diri Kita Bisa Memahami Dengan Hati Kita Kalau Allah Dimana Mana Tetapi Ketika Kita Memahaminya Menggunakan Mata Kita Maka Dicari Ketimur Kebarat Ke Utara Selatan Atas Bawah Yang Tidak Akan Ketemu Ya Makanya Bayatullah Itu Hanya Di Mekah Agar Kita Fokus Agar Kita Kembali Kepada Satu Titik Tujuan Kita Jangan Jangan Ketimur Ke Barat Ke Utara Ke Selatan Ya Sedangkan Yang Kita Pakai Adalah Menggunakan Mata Tidak Akan Bisa Pakailah Perjalanan Ruhani Sehingga Apa Yang Kita Harapkan Akan Bisa Terwujud Karena Baitullah Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Diri Kita Sendiri Tadi Pertanyaan Orang Tersebut Sudah Kedalam Dirinya Tapi Tidak Ketemu Karena Apa Karena Dia Tidak Memahami Tentang Kondisi Diri Kenapa Tidak Bisa Memahami Kondisi Diri Karena Masih Membawa Kekotoran Kekotoran Batiniah Kita Batiniah Maka Sebelum Kita Melakukan Perjalanan Ruhani Kita Buanglah Sifat Sifat Yang Tidak Baik Pakailah Baju Yang Putih Pakailah Baju Yang Tidak Berjahit Bacalah Selalu Zikrullah Ya Hilangkan Jabatan Artinya Tidak Boleh Memakai Rasa Baru Mangsa Jangan Pakai Angan Begitu Ya Demikian Apa yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Kalau Ada Kekhilafan Kesalahan Mohon Untuk Dikoreksi Bersama Ini Hanya Sebatas Pemahaman Dari Kita Mudah Mudahan Bermanfaat Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai